Selanjutnya pemirsa Wakil Presiden Yusuf Kala ini mengakui alokasi anggaran tahun depan untuk membayar utang ini membengkak. Hal ini karena akumulasi bunga utang dan pemberian subsidi yang berbihan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. JK menyatakan utang negara sampai dengan Agustus tahun ini sudah sekitar 3.400 triliun rupiah. Namun rasio utang Indonesia terhadap PDB masih lebih kecil dibandingkan negara lain yaitu 27%. Sementara Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok mencapai 200%. JK juga yakin peningkatan alokasi anggaran untuk membayar utang itu tidak akan membuat defisit anggaran melebihi 3%. Meskipun salah satu solusinya adalah dengan membuat utang baru. Memang sedikit baik setelah ada teks amnesty ada tebusan 70, 97, 93 triliun. Tapi utang ini kan akumulasi selama puluhan tahun. Defisit juga seperti begitu. Nah salah satu defisit bisa menyiapkan banyak defisit itu karena subsidi tinggi sebelum-sebelumnya. Kalau sekarang justru subsidi itu menurun karena BBM turun harganya. Jadi memang seperti yang tercantum di APBN. Anda bisa bacakan yang terbuka 2017 bunga saja itu kalau lebih 220 bunga utang. Kemudian cicilan yang mesti dibayar kalau lebih juga 200, 220-an. Jadi total-total memang cicilan hutan dengan bunganya itu lebih hampir 500 memang. Dan itu memperberatkan.